Mike, ini nggak usah di-mute aja kok, supaya kalau aku lagi bicara kayak gini, aku nggak merasa sendiri gitu. Ya, boleh-boleh. Biarin aja, nggak usah di-mute. Oke, teman-teman, welcome-welcome kepada teman-teman yang di Zoom. Welcome sekali lagi, dan kepada teman-teman yang menonton ini di Facebook Group Live kita. Welcome juga. Oke, hari ini adalah hari yang kesekian kalinya. Sudah sebulan mungkin ya, kita melakukan aktivitas daily sharing secara online. Baik di Zoom maupun di live Facebook Group. Secara bersamaan. Jadi apapun yang kita bicarakan di Zoom ini akan dapat ditonton ulang. Atau ditonton sekaligus secara live di Facebook Group kita. Nah, materi hari ini kebetulan Master Astrologi kita, Master Astrologi dan Human Design kita, Mr. Albert Lutano. Ini juga co-founder kita dari di Science Define dan Human Definition Matrix ya, Hadetix. Juga network number one. Sudah merilis bukunya yang sudah lama ditunggu ya. Sudah dari sebulan lalu ya, sejak wabah ini meledak parah ya. Dan kita sudah mulai terkunci di rumah masing-masing. Nah, Mr. Albert ini sudah menyiapkan sebenarnya analisanya. Tetapi memang harus disusun dengan supaya lebih indah menjadi satu buku. Jadi perlu persiapan. Nah, akhirnya minggu kemarin selesai ya. Minggu ini ya. Minggu ini bukunya selesai dan bisa dirilis dengan komplit. Ya, itulah prediksi COVID-19. Menurut Astrologi, karena sudah dirilis bukunya, kita undang beliau yang juga adalah co-founders dari komunitas kita ini untuk berbagi pengalamannya, untuk berbagi insights-nya ya. Berbagi insights-nya. Apa sih sebenarnya yang beliau tahu yang kita tidak tahu? Apa sih dasar analisa beliau dari Astrologi ya? Dari Astrologi mengenai kondisi kita sekarang inilah. Dan bagaimana prediksinya ke depan. Beberapa bulan ke depan atau mungkin setahun, dua tahun ke depan. Dilihat dari Astrologi. Itu materinya mungkin kita langsung bisa mulai ya. Mr. Albert, kita tidak usah menunggu teman-teman. Biasanya kita ngobrolnya banyak dan nungguin sampai ada 20 ya teman-teman ya. Nah, kita tidak apa-apa. Kita mulai dulu. Karena teman-teman yang nanti telat bergabung tetap bisa melihat ini di Facebook group kita. Gimana, Mr. Albert? Ini saya lagi mau taruh file-nya ini, e-book-nya ini di drive ya. Soalnya kan di sini ada beberapa teman-teman yang baru kan, yang mungkin belum dapat materinya. Gak apa-apa. Ditaruhnya nanti di ini aja, di Facebook group Size Define aja nanti. Di Facebook aja ya, disana ya. Kepada teman-teman di sini yang baru bergabung, yang belum ada di WhatsApp group, nanti join aja di Facebook group kita. Nanti link Google Drive-nya ataupun langsung di-upload di Facebook group kita aja. Begitu, Mr. Albert. Jadi download di sana aja ya. Iya. Jadi kita pull ke... Jadi informasinya ke satu tempat. Jangan kepencar-pencar. Sama seperti teman-teman tadi dan kemarin malam juga ya. Kemarin malam ada yang bertanya. Sebenarnya kita punya kelas-kelas ya, kelas-kelas Mystery School, yang belajar tentang Ancient Alien, tentang Sijil Magic, dan segala macemnya ya. Itu kemarin sedang bertanya, Zoom-nya di mana link-nya? Itu semua ada di Zoom masing-masing di masing-masing Facebook group ya. Di kelas masing-masing tentu ada di informasinya ada di kelas masing-masing. Demikian juga untuk yang malam ini. Untuk kelas Akademi malam ini dan besok malam. Pak Andoia udah dapet ya link-nya? Udah, udah. Udah dapet. Udah, Pak ya? Udah, udah. Sip. Oke, semuanya di pull pasti di grup Facebook group masing-masing infonya. Oke, demikian. Begitu mungkin pengantarnya. Silahkan, Mr. Albert, untuk berbagi informasinya tentang, berbagi insight-nya tentang virus COVID berdasarkan astrologi ini. Monggo, Mr. Albert. Oke, thank you, Kho Michael. Selamat sore, teman-teman sekalian. Jadi, hari ini saya akan sharing sedikit pengetahuan saya berkaitan dengan prediksi virus COVID-19 berdasarkan astrologi ya. Beberapa teman-teman di sini tahu bahwa beberapa dantara kita di sini ada yang secara khusus belajar tentang astrologi. Jadi, astrologi itu apa? Kalau dulu, zaman kita sekolah, waktu masih SD, kan guru kita selalu bilang bahwa peredaran benda-benda langit itu memiliki pengaruh terhadap apa yang terjadi di bumi. Seperti, contohnya, perubahan iklim, pasang surut air laut, dan yang lain-lain. Nah, tapi selama ini kita tidak pernah diajarin tentang apa pengaruh dari benda langit itu terhadap kehidupan mahluk yang ada di bumi. Nah, jadi, itulah yang kami pelajari melalui astrologi di sini. Jadi, kalau teman-teman di sini ada yang belum ikutan akademi ingin perdalam soal astrologi, ya teman-teman bisa daftar ya dengan miscar. Miscarnya ada nggak di sini? Oh, nggak ada ya dia ya? Dia sebagai ini yang biasa suka menerima pendaftaran kalau teman-teman ingin mendalami lebih lanjut tentang apa itu astrologi, tentang detail-detail planet, tentang apa pengaruh benda-benda langit terhadap kehidupan di bumi ini. Jadi, astrologi sendiri, ini adalah ilmu yang sudah berasal ribuan tahun yang lalu. Yang kebanyakan orang bilang ilmu ini berasal dari Babylonia kuno ya, karena sudah ribuan tahun dulu. Jadi, sejak berabad-abad tahun yang lalu, beribu-ribu tahun yang lalu, nenek moyang kita sebenarnya sudah meledikin apa yang terjadi di langit sana. sebentar, ini layar saya kok kenapa muncul ini tidak bisa dihilangin ya. Sebentar. Sebentar, saya keluar dulu di sini. ikutan semua teman-teman ya, yang di layar ini ya. Jadi, saya langsung mulai aja ya. Jadi, buat teman-teman yang ingin mengetahui lebih dalam tentang astrologi, saya di sini tidak akan berbicara soal banyak tentang astrologi, itu apa-apa-apanya, segala macam, teman-teman nanti bisa ikut sendiri kelasnya. Tapi, hari ini saya lebih khusus akan membahas tentang apa yang dikatakan astrologi mengenai virus COVID-19 ini. Nah, di dalam e-book ini, saya memberikan beberapa bab, mulai dari pengantar, terus kondisi tiga planet besar yang sejajar, yang sekarang ini apa, nanti itu apa aja kita akan bahas, terus prediksinya apa, berikut dengan chart-nya, dan perubahan apa yang terjadi di dunia ini selama COVID-19 berlangsung. Dan berikut juga kesimpulan tentang apa yang kita mesti lakukan untuk menghadapi masa-masa sulit seperti ini. Nah, sebelumnya, saya ingin memberikan sebuah disclaimer dulu ya. Disclaimer buat teman-teman semua di sini yang menonton acara ini, bahwa prediksi yang saya buat di sini, ini setelahnya merupakan interpretasi saya pribadi dari hasil saya belajar bertahun-tahun di bidang astrologi dan psikologi. Nah, selalu ada kemungkinan kesalahan dari interpretasi ini. Jadi, karena saya dalam proses membelajari astrologi ini, saya selalu menganggap diri saya adalah seorang pembelajar. Jadi, saya tidak pernah menganggap diri saya sebagai master yang tahu segalanya, tapi saya adalah orang yang terus-menerus ingin belajar dan belajar. Karena rahasia alam semesta itu sangat besar sekali, sangat luas sekali ya. Jadi, begitu saya hanya mengetahui status, ibarat saya itu hanya mengetahui setitik dari, ya, kalau kita bicara lautan, samudera, mungkin hanya segenggam air yang mungkin saya ketahui dari semua ini. Jadi, apa yang tertulis di sini, ini merupakan benar-benar interpretasi saya secara pribadi ya. Jadi, bukan mewakili dari astrologer di luar sana, tapi di sini saya juga mewakili sebagai salah satu founder dari Science Defense dan Akademi Astrologi. Jadi, prediksi ini bisa jadi juga salah, tapi harapan saya dengan saya memberikan prediksi ini, akan membantu kita semua untuk menghadapi kemungkinan yang terburuk, yang mungkin bisa terjadi jika prediksi ini berbeda dengan kenyataan. Saya tidak berharap bahwa COVID ini bisa berlangsung selama seperti yang saya prediksikan ini, bisa sampai akhir tahun ya. Tapi, kalau misalnya ada mujizat Tuhan yang bergendak, mungkin COVID ini bisa selesai, misalnya kita bilang bulan depan ini berakhir ya, ya, puji Tuhan Alhamdulillah syukur kan. Tapi, kalau sampai terjadi yang seperti prediksi ini, paling tidak kita sudah mempunyai persiapan, kita sudah mempunyai rencana bagaimana menghadapi ini semua. Nah, jadi sebenarnya apa sih yang terjadi di atas sana sekarang ini, di langit atas ini? ada sesuatu yang unik yang ditemukan oleh para astrologer, bahwa mulai dari 2019, mulai sekitar akhir 2019, sekitar mulai bulan pertengahan, mulai dari Oktober sampai sepanjang 2020 ini, ternyata para astrologer menemukan, ada tiga planet besar yang mereka bergerak secara sejajar ya, atau kalau kita sebutnya kan conjunction ya, jadi mereka, seperti yang teman-teman lihat gambar ini, mereka bisa sejajar ya, karena kita tahu kan kata surya kita terdiri dari sembilan planet ya, mulai dari planet kecil yang terdekat dengan matahari, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Saturnus, Jupiter, dan lain-lain-lain ya, dan semuanya itu adalah planet-planet ini mengitari matahari, mereka mempunyai waktu sendiri dalam mengitari matahari, ada yang Merkurius sendiri, dia lahirnya 88 hari, melalui matahari, dia sudah kembali ke titik semula, ada juga yang membutuhkan waktu sampai 250 tahun, seperti planet Pluto, dia puternya lama, terus ada planet Jupiter yang membutuhkan waktu kurang lebih 13 tahun untuk mengitari matahari, dan kebetulan, kebetulan di sini, mulai dari sekitar akhir 2019 sampai sepanjang 2020, ternyata para astrologer menemukan ada tiga planet besar, yaitu Saturnus, Pluto, dan Jupiter, yang memiliki lintasan yang sejajar, jadi mereka beriringan, dan para astrologer meyakini bahwa ketiga planet besar ini, karena mereka yang salah satu planet luar yang memiliki energi yang paling besar, mereka membawa energi-energi tertentu yang akhirnya juga ikut sampai ke bumi ini, jadi sebagai contoh, planet Saturnus, ini merupakan planet yang membawa energi tentang pelajaran, kedisiplinan, dan energi, energi karnik, yaitu karma kita yang di masa lalu, yang membawa pelajaran ke dalam kehidupan kita. kemudian ada planet Jupiter, yang merupakan planet yang memiliki energi terbesar, yang planet terbesar di tata surya kita, ini yang mempunyai sifat memberikan ekspansi, dan ekspansi dan sesuatu yang besar dalam kehidupan kita. Dan kemudian ada planet Pluto, yang selalu dianggap sebagai planet gelap, planet lambang-lambang kematian, yang membawa energi gelap berupa wabah dan bencana. Jadi teman-teman bisa bayangkan, tiga planet besar ini, mulai dari akhir 2019 sampai sepanjang 2020 ini, mereka berada dalam perlintasan yang sejajar, seperti yang teman-teman lihat di gambar berikut ini. Inilah yang akhirnya membuat para astrologer mempunyai pendapat bahwa tingkat panit besar ini, inilah yang membawa energi, energi dan wabah penyakit COVID ini sampai akhirnya terjadi di bumi ini. Nah, kita lihat ya, permulaan dari ini ya, permulaan dari bagaimana awal mula virus corona ini bisa ada di bumi ini. Nah, ini buat teman-teman yang mau dapat chart ini, teman-teman bisa membuat account ya di satu website yang namanya hdtx.com. Jadi, ini adalah software yang dibuat oleh kita sendiri, dari para founder-nya saya, Stephen, untuk membantu teman-teman untuk bisa belajar astrologi dengan dalam melalui akademi yang kita buat. Jadi, menurut interpretatif saya, saya menemukan bahwa pada tanggal 22 Mei 2019, itu kondisi matahari sedang sejajar dengan merkurius dengan sudut 0 derajat di Gemini. Nah, di dalam medical astrologi, matahari dan merkurius yang berada di posisi Gemini itu bisa menyebabkan gangguan pernafasan dan paru-paru. Dan inilah yang mengapa yang membuat saya meyakini bahwa tanggal 22 Mei 2019 ini merupakan awal mula virus corona ini ada di bumi. Dan kebetulan pada saat itu juga Pluto itu sedang sejajar dengan Ketu dan Saturnus dan Moon berada di Caprican. Nah, Pluto, Pluto tadi kan kita sebutkan di awal, Pluto itu adalah bersifat gelap dan membawa energi negatif dan wabah dan dikaitkan dengan Ketu. Ketu adalah, kalau di dalam astrologi, Ketu itu adalah sebenarnya titik garis hayal, pertemuan antara garis edar, matahari dan bulan. Ada satu yang disebut dengan titik Ketu dan yang berlawanan disebut dengan titik Rahu. Nah, Ketu sendiri kalau di dalam mitologi, dalam legenda, itu disebutkan Ketu itu adalah karma kita di masa lalu. sesuatu yang karma, karma karmik. Dan karmik itulah yang menyebabkan kita harus membayar sesuatu yang di masa yang sekarang, akibat perbuatan di masa lalu. Dan kebetulan Pluto ini, dia sejajar dengan Ketu. Dan beberapa astrologer di India itu menyebutkan bahwa kondisi COVID ini itu disebabkan karena karma dari manusia, manusia yang selama ini terlalu serakah terhadap alam ini dan terlalu mengeksploitasi habis-habisan sumber daya alam yang ada di bumi ini, termasuk juga pembantaian hewan-hewan dan segala macam itu yang diinterpretasikan oleh para astrologer India. Itu yang disebutkan dengan Ketu, dengan karmik kita. Dan kebetulan Ketu itu bertemu dengan Pluto yang membawa wabah. Dan kebetulan Saturnus dan Moon itu sedang berada di Capricorn. Nah Saturnus, Saturnus kembali lagi. Saturnus di Capricorn, Saturnus adalah sebuah planet yang mengajarkan tentang pelajaran, pelajaran di masa lalu, tentang kedisiplinan. Dan itulah yang membawa akhirnya karmik di masa lalu itu dan Pluto itu menuju ke dalam kehidupan kita. Nah itulah kenapa saya meyakini bahwa tanggal 22 Mei 2019 itulah awal mula virus corona itu ada di bumi ini. Cuma sifatnya dia ada di bumi ini tapi belum menyebar ke manusia. Ini perkiraan bahwa virus ini mungkin masih ada di hewan atau di yang lain-lain. Tapi sudah ada di dalam, di alam kita dan di bumi ini. Baru setelah itu, di tanggal 17 November 2019, inilah kasus pertama COVID-19 terdeteksi pada manusia secara medis. Nah kalau kita melihat pada chart, chart tanggal 17 November 2019, jam 8 pagi, kita menemukan bahwa Gemini sedang berada di House 6 yang merupakan lambang kesehatan dan penyakit pernafasan. Dan pada saatnya juga Pluto sedang sejajar dengan Ketu dan Saturnus di Capricorn. Dan inilah saat pertama kali pasien pertama COVID-19 ini di karantina untuk pertama kalinya. Nah, bergerak dari 17 November 2019, kasus pertama COVID-19, dan kemudian kita masuk ke 23 Januari 2020. Eh, sebentar. Saya ada sedikit kekurangan dalam slide ini. Seharusnya ada tanggal 28 Desember sebetulnya. Ketika pertama kalinya COVID ini dilaporkan ke pemerintah China. Ini ada chart-nya, cuma di slide ini. Kayaknya saya lupa masukin ya. Tapi nggak apa-apa, kita lanjut dulu aja ya. Ke 23 Januari 2020, ketika pertama kali pemerintah China mengumumkan bahwa Wuhan harus di lockdown. Nah, kondisinya pada saat itu adalah Pluto sedang sejajar dengan matahari dan Saturnus. Pluto sejajar matahari dan Saturnus. Jadi Saturnus ini juga melambangkan tentang lockdown ya, melambangkan tentang pembatasan ya. Dan pada saat itu, Moon sedang sejajar dengan Ketu dan Jupiter. Nah, kemudian 25 Februari 2020, itu kondisinya adalah Mars sedang sejajar dengan Ketu di Capricorn dan berada di Midheaven. Di sini Mars membawa energi yang sangat agresif sekali, di mana Ketu sedang melepaskan energi karnik ke seluruh planet. Dan kebetulan juga pada saat itu, Saturnus dan Pluto itu sudah sejajar di posisinya. Nah, karena ada Mars yang membawa energi negatif, itulah yang membuat virus itu mulai mengganas. Jadi pada saat 25 Februari 2020, itu yang terjadi adalah infeksi virus ini mulai mengganas dan menyebar ke berbagai negara dengan cepat. Yang terjadi 25 Februari 2020. Nah, berikutnya, 31 Maret 2020, itu adalah kondisi di mana Mars sedang sejajar di Saturnus dan persis di Aquarius titik 0 derajat. Ya, teman-teman, ini sudah tahu bahwa kondisi Aquarius titik 0 adalah kondisi ketika era baru dimulai. Di sinilah awal mula perubahan besar terjadi dan awal mula terjadinya chaos di seluruh dunia. Dan ini juga menandai Pluto dan Jupiter sedang sejajar di Caprican. Ini adalah kondisi sejajar pertama. Kondisi sejajar pertama di mana sebetulnya 2020 ini, Pluto dan Jupiter itu mengalami tiga kali kondisi sejajar. Dan ini adalah kondisi sejajar pertama. Di tanggal 31 Maret. Jadi, kondisi konjungsi pertama di Caprican. Nah, pada masa ini ketakutan dan amarah akan semakin meningkat karena orang mulai memasuki masa karantina ya. Dan mulai orang-orang melihat dampak kerugian, mulai nggak bisa kerja, mulai ada bisnis-bisnis yang mengalami PHK. Dan ini adalah masa-masa yang paling sulit ya di permulaan awal pandemik ini. Dan saat ini orang-orang mulai menyadari bahwa akan terjadi perubahan besar-besaran di dalam kehidupan kita. Nah, kemudian kita bergerak di 15 April. Nah, 15 April ketika ini saat di mana saya mulai membuat prediksi ini ya, 15 April ya, jadi 10 hari yang lalu. 10 hari yang lalu saya sudah berpikir, sebetulnya apa sih yang terjadi dengan bumi ini gitu kan? Terus banyak teman-teman yang juga tanya, kalau menurut astrologi itu seperti apa sih gitu kan? Apa sih yang diprediksi? Apa sih yang terjadi? Dan saat itulah saya mulai berpikir, ya kenapa kita nggak coba ya untuk meneliti ya. Kita kan di sini semua belajar astrologi, kita belajar semua, sebagian dari kita ada yang ikut akademi. Kita pengen tahu gitu loh, sebenarnya apa yang terjadi dengan apa yang bisa dibaca melalui astrologi ini. 15 April ini adalah pertama kalinya saya mencoba membuat riset, saya mencoba menganalisa tentang COVID ini menggunakan astrologi. Nah, ternyata pada saat 15 April ini, saya menemukan bahwa posisi matahari itu membentuk aspek square dengan Pluto di Caprican. Kondisi Pluto itu sedang sejajar dengan Moon, Jupiter, dan Saturnus. Jadi bayangin teman-teman, Pluto sejajar dengan Moon, Jupiter, dan Saturnus. Jadi empat planet ini sedang sejajar. Nah, di sini saya membuat sebuah interpretasi bahwa saat inilah manusia sedang dipenuhi dengan kesadaran kolektif. Jadi kecewaan muncul di mana-mana, kemarahan muncul di mana-mana, dan saya seakan-akan manusia sudah kehilangan kontrol dalam hidupnya. Dan mereka kesadaran itu mulai muncul dan mencoba mengambil alih, mengontrol hidupnya kembali. Dan di sini mereka mulai sadar untuk akhirnya beradaptasi. Beradaptasi ya baik secara fisik, secara psikologis. Dan di sinilah awal mula manusia mulai menyadari bahwa data pandemik ini benar-benar membawa sebuah proses transformasi dan perubahan besar dalam kehidupan manusia. Itu di 15 April. Nah, kemudian 26 April sampai 23 Juni, which is mulai besok ya, mulai besok hari ini 25 April ya, 26 April, nah ini akan terjadi kondisi flat. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena tiga planet besar yang seperti teman-teman tahu, planet itu kan selalu bergerak ya, setiap saat selalu bergerak, mengelilingi matahari ya. Dan tentu saja tidak selalu planet-planet ini mereka dalam posisi yang selalu sama atau sejajar ya. Nah, di periode 26 April sampai 23 Juni ini, ternyata tiga planet besar yang tadinya sudah mulai bergerak saling menjauhi, ini terjadi sebuah anomali yang disebut dengan retrograde. Jadi tiga planet ini, ini mulai yang tadinya sudah bergerak maju, akhirnya mulai bergerak mundur, dan kembali saling menekati. Itu sebabnya prediksi saya, di periode 26 April sampai 23 Juni ini, inilah adalah kondisi yang bisa dibilang, kita akan melihat bahwa penyebaran COVID ini mulai menurun. Di beberapa negara mungkin naiknya tidak seperti bulan-bulan sebelumnya, yang tiba-tiba boom, yang kena bisa langsung ribuan, yang meninggal bisa ribuan. Nah, kelihatannya penyebaran COVID ini yang positif mulai kelihatan menurun, seolah-olah kelihatan menurun. Nah, tapi yang terjadi di atas sana adalah, sebenarnya Pluto, Saturnus, dan Jupiter sedang kembali bergerak mundur untuk kembali berkumpul di Jodiak Caprican. Nah, ini yang kita bisa lihat bahwa Pluto memulai gerakan retrograde-nya itu di 26 April. Saturnus mulai memulai gerakan retrograde-nya di 11 Mei, dan Jupiter memulai gerakan retrograde-nya di tanggal 15 Mei. Di sini kita bisa mengeteputasikan bahwa ketika tiga planet ini mulai bergerak mundur, bisa dikatakan energinya sedikit mulai berkurang. Itu sebabnya interpretasi saya mengatakan bahwa periode 26 April dan 23 Juni ini, ini adalah kondisi flat. kondisi flat, di mana ketika tiga planet ini mulai bergerak mundur, maka penyebaran COVID ini terlihat seolah-olah mulai menurun. Barulah di tanggal 23 Juni 2020, inilah terjadi kondisi sejajar yang kedua. Tadi teman-teman saya memberikan informasi bahwa selama 2020 ini Pluto dan Jupiter akan mengalami tiga kali kondisi sejajar, atau conjunction. Di 23 Juni ini, Pluto dan Jupiter kembali berkumpul dalam kondisi sejajar yang kedua. Dan di planet Saturnus, karena tadi dia Retrograde, yang tadinya Saturnus sudah bergerak di Aquarius di derajat yang dua atau tiga, dia akhirnya kembali ke titik nol. Tapi kondisinya dia masih sejajar dengan Pluto dan Jupiter. Dan kemudian juga ada dua planet lain, yaitu Neptunus dan Mercurus, yang juga bergerak mundur, mengalami Retrograde. Dan Mars sejajar dengan Neptunus di Pisces. Nah, disinilah saya memprediksi bahwa tanggal 23 Januari, Juni sampai 10 Juli, karena periode sejajar atau conjunction berlangsung sekitar dua minggu ya, maka disini saya memprediksi bahwa 23 Juni sampai 10 Juni adalah inilah saat-saat puncak pandemik ini terjadi. Dan pada masa ini terjadi banyak sekali salah paham, miskomunikasi, terus chaos, dan mudah-mudahan saya tidak berharap ini terjadi ya. Inilah puncak pandemi ini terjadi di sini ketika lebih banyak lagi orang yang terinfeksi, lebih banyak lagi korban yang berjatuhan akibat pandemi ini. Mudah-mudahan tidak ya teman-teman, mudah-mudahan prediksi salah. Saya tidak berharap sebegian, tapi ya mudah-mudahan prediksi ini saya salah. Mudah-mudahan karena saya tidak berharap seperti ini, tapi saya melihatnya adalah planet itu tidak pernah berbohong. Planet itu ya selalu apa adanya di atas adakan. Kemungkinan besar saya yang melakukan kesalahan dalam interpretasi ini. Nah inilah prediksi saya 23 Juni sampai 10 Juni adalah puncak pandemi ini. Nontonnya sudah nyantai nih, Vind, ambil tiduran, Vind. Tidak pegang-pegang mumpun. Nah berikutnya, periode Agustus sampai Oktober. Di sini saya mengambil chart di tanggal 4 Agustus 2020 ketika matahari membentuk aspek square dengan Pluto dan Saturnus. Dan di sini yang terjadi adalah yang namanya frustrasi, depresi, itu sudah menjadi keseharian kehidupan manusia. Karena manusia sudah menyadari bahwa ternyata pandemi ini belum berakhir. Nah tapi dengan kehadiran Saturnus ini, kita tahu bahwa Saturnus ini adalah planet yang mengelambangkan kedisiplinan dan pelajaran dan juga ujian di sini membuat awareness manusia ini mulai bangkit, mulai muncul bahwa musuh yang sebenarnya harus terhadap manusia itu adalah virus ini. Mau nggak mau, harus ditemukan vaksin supaya wabah ini bisa berakhir. Jadi periode Agustus dan Oktober itu adalah bisa dikatakan adalah proses pemulihan di mana pelajaran itu, pelajaran yang dibawa oleh Saturnus itu adalah ya sudah mulai, manusia sudah mulai mengerti bahwa ini harus segera ditemukan vaksin ini. Kalau nggak, nggak beres-beres. Nah berikutnya di tanggal 8 November 2020. Ini terus terang. Terus terang ketika saya menemukan ini cukup mengejutkan, mengejutkan buat saya. Ini adalah ketika saya lihat di chart, ini adalah kondisi di mana Pluto dan Jupiter ini kembali sejajar untuk ketiga kalinya di derajat 22 derajat. Di sini saya menginterpretasikan bahwa inilah gelombang kedua dari virus corona ini mulai muncul kembali dengan kekuatan destruktif yang lebih kuat, yang lebih parah daripada kejadian sebelumnya. Nah, saya menemukan satu hal yang unik di 8 November 2020 ini, teman-teman melihat chart-chart yang saya bawakan ini adalah chart yang menggunakan sistem tropical atau westernnya. Ketika saya mencoba mengprosek ulang chart yang berasal dari Vedic atau yang biasa digunakan oleh astrologi India, saya menemukan bahwa ternyata Pluto dan Jupiter ini berada di, bukan lagi di Caprican, tapi di Sagittarius. Nanti malam mungkin saya akan bawakan lebih lengkap lagi di kelas-kelas akademi tentang ini. Nah, di sini saya melihat bahwa Pluto dan Jupiter di Sagittarius menurut versi astrologi Vedic, itu bukan lagi bicara tentang wabah, tapi tentang tentang pemberontakan, pengambilan alih kekuasaan di beberapa negara. Itu yang saya baca di chart Vedic, di set real. Nah, sedangkan yang di tropical ini, saya masih melihat bahwa kondisi Pluto dan Jupiter kembali sejajar. Inilah kondisi sejajar yang ketiga yang berarti muncul gelombang kedua dari virus corona ini. Nah, saya mengartikan dua macam sini ya, bahwa terjadi gelombang kedua dari virus ini itu juga bertepatan dengan berbagai kekacauan politik dunia dan perhubungan kekuasaan. Ini yang saya prediksi di 8 November 2020. Bahkan saya, ketika saya melihat di bulan Desember, Desember, saya menemukan posisi Jupiter itu sejajar dengan Saturnus di Aquarius 0 derajat. Nah, di sini seperti teman-teman, beberapa teman-teman tahu di sini, era Aquarius, kita memasuki era ini ya, era apa? Era Aquarius ya, era yang baru ya. Di sini saya mengartikan bahwa 20 Desember ini adalah awal mula kebangkitan manusia di era yang baru. Nah, mungkin virus ini mungkin belum berakhir, belum akan berakhir, tetap masih ada. Tapi, di sini kita melihat bahwa manusia sudah sudah apa ya, awalnya sudah mulai bangkit. Jadi, karena sudah berbulan-bulan, sudah berbulan-bulan mengalami krisis dengan penuh tekanan, dengan segala yang segala yang sudah terjadi. Nah, di sekitar 20 Desember 2020 ini, ini adalah awal mula kebangkitan manusia. Kita akan melihat kembali ya, ada beberapa bisnis-bisnis baru yang dibuka, terus kita akan melihat akan lahir bisnis-bisnis baru yang lahir dari krisis ini dan juga ada orang-orang yang kaya yang baru yang timbul dari hasil krisis ini. Nah, tapi ternyata di sini ya COVID-19 tetap menjadi ancaman karena pada pendek ini vaksin juga masih belum ditemukan. Jadi, itu tantangannya. Itu yang saya prediksi di 20 Desember 2020. Nah, bagaimana dengan 2021? Terserang saya belum belum buka sampai di sana. Ya, mungkin nanti setelah ini saya akan coba melihat prediksi berikutnya apa yang terjadi di 2021. Nah, ini dari sisi astrologi ya, teman-teman ya. Nah, dari sisi dari sisi psikologis kita gimana? Selalu saya bilang ke teman-teman yang seperti yang sebelumnya saya pernah sharing di kelas-kelas sebelumnya ya, baik di Network Number One dan di SESDFAN ya. Saya selalu mengatakan ke teman-teman bahwa COVID-19 ini telah benar-benar mengubah wajah dunia dan juga Indonesia. Dunia ini tidak akan pernah sama lagi. Entah mungkin nanti terjadi mujizat ya. Kita bilang ada mujizat terjadi bulan depan tiba-tiba virus ini tiba-tiba hilang. Ya, saya berdoa mudah-mudahan seperti itu ya itu akan terjadi ya. Tapi apapun yang terjadi ada mujizat atau tidak ada mujizat prediksi ini terjadi sesuai seperti apa yang saya prediksi dan tidak kita akan melihat bahwa dunia ini tidak akan pernah sama lagi. Dan kebiasaan dan perilaku manusia terutama orang Indonesia itu juga akan berubah total. Dunia tidak akan pernah sama lagi seperti sebelum corona ini menyerang. Nah, apa saja yang akan berubah dari peradaban manusia kita akan lihat bahwa yang namanya kebiasaan beraktifitas di rumah itu akan menjadi new normal. Para ahli menyebutnya new normal ya. Nanti berikutnya ada kita sebutnya next normal. jadi sesuatu yang dulunya kita beraktifitas di rumah itu bukan hal yang normal menjadi sesuatu yang normal. Kalau sekarang kita masih ber tahap yang new normal berikutnya akan jadi next normal. Jadi wabah COVID-19 ini akan memaksa orang untuk kembali berdiam diri dan membuat manusia itu seolah-olah kembali ke zaman purba yang dimana hidup mereka itu hanya di gua. Guanya apa ya? Di rumah kita. dan kita sekarang bisa lihat ya bahwa yang namanya bekerja dari rumah belajar dari rumah berolahraga dari rumah belanja dari rumah ibadah dari rumah termasuk ya kita ngumpul ngumpul ya ngumpul via online seperti sekarang ini ya itu juga kita lakukan dari rumah. Itu menjadi sesuatu yang normal satu kebiasaan yang baru dan ini akan terjadi terus-menerus dan menjadi kegiatan hal yang normal dikidukkan kita sehari-hari walaupun COVID-19 ini sudah berakhir. Nah berikutnya berikutnya adalah karena kita terbiasa dengan dengan online ya seperti kita sekarang berinteraksi secara online ya terus ya meetingnya online belajarnya online main gamenya juga online juga olahraga juga sekarang sudah banyak yang online bahkan mungkin ada beberapa beberapa orang di luar sana karena saya sempat ada beberapa teman-teman yang share ke saya ya mereka tanda kutip melakukan kencan dan seks juga secara online nah ini ini akhirnya membuat peralatan-peralatan untuk online seperti yang teman-teman lihat di gambar ini ini akan menjadi laku dan booming ya akan banyak kali berbagai hardware dan software yang dibutuhkan untuk mendukung semua aktivitas online ini terus berikutnya disini masyarakat akan mulai makin sadar namanya kesehatan terus berkaitan dengan produk-produk kesehatan makanan-makanan sehat vitamin teh kesehatan jamu dan produk-produk yang mampu meningkatkan imunitas tubuh ya salah satunya juga essential oil terus produk-produk pelindung diri masker sarung tangan hand sanitizer disinfektan itu menjadi produk-produk yang diperkirakan sampai covid ini berakhir ini juga terus akan dibutuhkan dan dicari oleh kebanyakan orang dan kata-kata kunci seperti sehat bersih vitamin seger olahraga itu yang akan menjadi pencarian utama di Google Grand nantinya ke depannya ya kemudian apalagi yang berubah akibat covid ini kebiasaan belanja online ya belanja online disini ya bukan berarti kita hanya pesan makanan bukan hanya kita belanja kebutuhan sehari-hari tapi sekarang ya kita lihat ya bahwa kita sekarang kalau mau dengerin musik mau nonton film mau main game mau apa lagi mau warna hari-hari ini kita lakukan semua secara online ya kan dan kegiatan belanja online bisa kita lakukan juga apa kita lakukannya secara rutin bisa setiap hari bisa mungkin bisa setiap minggu nah nantinya nantinya kebiasaan ini ini akan membentuk sebuah model bisnis baru yang yang disebut dengan sistem berlangganan atau subscription ini akan terjadi ya jadi misalnya kita mau pesan sayuran ya itu mungkin nanti akan apa namanya ya model bisnisnya itu akan berubah jadi misalnya seminggu sekali itu sudah ada jenis-jenis sayuran atau makanan tertentu yang akan dikirim ke rumah kita kita tinggal subscribe bayar bulanan ya kalau sekarang sekarang hari ini kita langganan spotify langganan netflix ya itu sudah biasa ya tapi nanti kedepannya selama masa masa pandemi kini yang hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan sehari-hari kita juga akan mulai model bisnisnya akan berubah di subscribe atau sistem berlangganan nah inilah kesempatan untuk kita para UKM yang punya brand lokal sebenarnya untuk naik karena hari-hari ini masyarakat lebih memperhitungkan yang namanya kebutuhan sehari-hari dan banyak orang mulai berpikir untuk memperhitungkan jumlah uang yang dikeluarkan atau lebih-lebih hemat ya dalam proyek survival ini ya bukan berarti daya beli berkurang enggak daya beli tetap ada cuma orang mulai lebih memperhitungkan yang namanya hal-hal yang penting hal-hal yang prioritas terlebih dahulu yang diutamakan jadi yang awalnya orang membeli produk sabun yang mewah nantinya akan mulai berlari ke produk lokal yang harganya lebih terjangkau dan jumlahnya lebih banyak jadi kesempatan sebenarnya buat kita yang baru mulai bisnis yang punya brand lokal untuk mendapatkan tempat di hati masyarakat nah kata kuncinya disini adalah produk yang berkualitas dengan harga yang terjangkau nah berikutnya yang berubah lagi apa pembayaran cashless kalau selama ini kita berbelanja menggunakan uang uang cash uang kontan nah ini nantinya akan semua akan berubah menjadi uang digital nah contohnya China China kita sama-sama tahu ya Wuhan seminggu terakhir ini sudah dibuka ya sudah dibuka walaupun masih dalam bayang-bayang ketakutan beberapa hari ketika setelah Wuhan ini dibuka ternyata pemerintah China sudah mengeluarkan yang namanya uang digital kalau teman-teman update dia beritanya ya jadi uangnya mereka uangnya mereka itu seolah-olah modelnya kayak di apa ya di apa istilahnya di di scan terus dimasukkan ke dalam handphone ini bentuknya uangnya kayak gini jadi transaksi tunai transaksi cash itu kebanyakan kebanyakan apa namanya kebanyakan akan akan berkurang semua akan digital karena orang takut ya melakukan transaksi dengan uang tunai takut menjadi menyebabkan virus uangnya terus karena masa survival ini ya kan habit orang akan sebisa mungkin akan membatasi atau menunda pengeluaran yang sifatnya cash dan dengan ini produk-produk dengan sistem pengeluaran tempo atau kredit atau yang namanya pay letter itu akan menjadi laku di periode ini berikutnya nah kebanyakan karena orang hari ini kegitan dan aktivitasnya kebanyakan di rumah nah home cooking yang namanya masak sendiri di rumah home cooking itu akan menjadi sesuatu yang apa ya yang booming lagi dulu kan kebanyakan orang kalau memang mau makan mau apa kan tinggal tinggal pesen tinggal go food tinggal gojek dan tinggal pesen nah hari ini kan kebanyakan orang di rumah mereka punya kesempatan lebih banyak lagi untuk mencoba hal-hal yang baru termasuk ya memasak ya nah tapi karena kebanyakan orang saat ini ya ini adalah paramilennial ya paramilennial ya termasuk saya saya masih milenial juga ya nah kebiasaan memasak itu beda dengan angkatan atau generasi sebelumnya orang-orang sekarang ini lebih suka memasak sesuatu yang simple dan cepat dan dan disinilah yang namanya makanan frozen food frozen food dan makanan kebiasaan itu akan menjadi pilihan yang utama karena praktis ya mereka gak perlu gak perlu apa namanya cari tahu resepnya apa terus selibut yang sedemikiannya ya mereka akan memilih cara-cara memasak yang lebih praktis nah berikutnya apalagi yang akan berubah disinilah era robot dan otomatisasi pekerjaan akan dimulai nah covid-19 ini akan mendorong para pemilik bisnis pemilik pabrik untuk memulai berpikir untuk mengotomatisasi bisnisnya dengan mulai menguangi sumber daya manusia ya ini cukup memprihatinkan ya kalau teman-teman tahu ya hari-hari ini banyak sekali PHK yang terjadi di punya bisnis banyak teman-teman saya juga yang kehilangan pekerjaannya hari ini dan disini lihat apa yang sekarang ada di dalam pemikiran dari para pemilik bisnis hari ini adalah setelah covid ini berakhir nextnya apa dan mereka mulai berpikir untuk berinvestasi di teknologi baik itu software maupun hardware yang tadinya harus dikerjakan manual oleh manusia maka para pemilik bisnisnya akan mulai berpikir kenapa kita nggak investasi teknologi aja ya untuk membuat segala sesuatu menjadi efisien mungkin investasi teknologi awal mulanya memang mungkin mahal tapi ke depannya efisien karena namanya teknologi baik itu software maupun hardware itu kan nggak pernah komplain nggak pernah demo nggak pernah istilahnya nggak masuk kerja nggak pernah istilahnya apa ya seperti manusia yang istilah komplain itu yang mulai ada dalam pikiran dari para pemilik bisnis hari ini nah berikutnya kita akan memasuki yang namanya social distancing ya teman-teman tahu hari ini kita mendengar kabar dari Wuhan di China kota itu kembali mulai dibuka saat ini tapi apa yang terjadi di sana walaupun kota itu dibuka banyak orang yang sudah mulai keluar rumah mulai jalan-jalan tapi mereka selalu dihinggapi yang namanya ketakutan ketakutan bahwa ada kemungkinan gelombang kedua dari wabah ini akan datang jadi mereka di sana benar-benar aware benar-benar aware untuk istilahnya menjaga jarak mereka parlo setiap saat cuci tangan selalu pakai masker dan berusaha menghindari kerumunan jadi kegiatan social distancing atau menjaga diri ini akan menjadi sesuatu yang normal kebiasaan yang baru dan ini pun juga pasti akan terjadi di Indonesia terutama orang-orang yang sudah mulai aware dengan apa yang terjadi kita tahu sebagian besar masyarakat Indonesia hari ini walaupun sekarang komunitas sedang menetapkan yang namanya pembatasan masih saja tetap mereka ngongkrong masih saja tetap ngumpul tapi beberapa orang di Indonesia mereka akan juga sudah terpengaruh dengan hal ini mereka sudah mulai membatasi dirinya dan ketika COVID ini mulai menurun atau berakhir ini akan terjadi banyak orang juga yang akhirnya tetap akan mempraktikkan yang namanya social distancing seperti ini nah yang berikutnya adalah ini menarik ya kembalinya spiritual dan humanitas di tengah-tengah krisis dan tidak pastian karena banyaknya orang yang stres hari ini mengalami depresi nah hal-hal yang berkaitan dengan spiritual itu akan mulai kembali dicari orang karena inilah tempat orang bisa mendapatkan ketenangan dan juga memiliki harapan di tengah dunia yang kacau ini karena mereka mengalami penderitaan yang sama dengan yang lain mungkin ada beberapa yang mengalami kehilangan keluarganya COVID ini dan akhirnya menciptakan yang namanya masyarakat baru yang penuh empati penuh dengan cinta saling solidaritas dan saling pulas asli terhadap bersamanya yang terjadi oke ini terakhir sih nah apa sih yang kita harus hadapi dan kita lakukan menghadapi masa-masa yang sudah seperti ini ini saya suka ada sebuah pepatah lama yang mengatakan what doesn't kill you will make you stronger apa yang tidak membunuhmu itu akan membuatmu menjadi lebih kuat ini yang saya suka banget di kata-kata ini jadi kita selalu berdoa kita selalu berharap bahwa kita hari ini selalu sehat dan yang pasti ya teman-teman ya kita selalu sehat terus tetap harus hidup juga karena kalau kita sehat kita tetap hidup kita gak akan pernah kehilangan harapan jadi yang kita lakukan adalah kita mulai menyadari bahwa kondisi COVID ini adalah sesuatu yang berada di luar kontrol kita kita mau gak mau suka gak suka kita harus menerima keadaan ini hari-hari ini banyak orang yang tidak bisa menerima kenyataan tidak bisa menerima keadaan mereka mengalami depresi kunci pertama yang harus yang kita lakukan adalah kita harus mulai menerima keadaan ini dan kita mulai sadar bahwa ya hidup ini tetap harus berjalan dan satu-satunya cara untuk kita bisa bertahan adalah dengan mulai kita beradaptasi dengan keadaan terus apa yang mesti kita lakukan berikutnya kita mulailah belajar skill-skill baru yang berkaitan dengan penggunaan teknologi buat teman-teman ikuti review review saya dari awal itu adalah kita seolah-olah dipaksa memasuki sebuah era baru era dimana teknologi terutama digital itu sangat akan berperan dalam kehidupan kita jadi disini saya menyarankan bagi teman-teman sekalian adalah mulailah belajar skill-skill baru yang berkaitan dengan penggunaan teknologi digital baik itu hardware dan juga software karena inilah yang akan dibutuhkan oleh orang-orang teman-teman tahu sekarang semua larinya ke online semua apapun online jadi kedepannya pasti akan dibutuhkan inovasi-inovasi baru yang berkaitan dengan online baik itu hardware-nya maupun itu software-nya ada teman saya yang dia bisnisnya di furniture hari ini dia booming karena dapat pesanan dari banyak orang yang membutuhkan meja khusus yang digunakan untuk work from home terus teman-teman saya yang jualan laptop hari ini mereka bilang rame banget sekarang karena orang mau gak mau kerja dari rumah jadi mereka butuh-butuh laptop jadi ini yang saya maksudkan kebutuhan hardware dibutuhkan terus kebutuhan hal-hal yang berkaitan dengan work from home peralatan-peralatan hardware-nya salah satunya lagi juga adalah hardware peralatan untuk olahraga itu juga dibutuhkan hari-hari ini itu yang rame sekarang ini jadi teman-teman hari ini daripada bengong di rumah daripada gak tahu mau ngapa-ngapain cempat teman-teman berpikir untuk mencoba belajar skill-skill yang baru yang pasti akan digunakan dan pasti akan bermanfaat pada masa-masa selanjutnya dan juga masa selanjutnya berakhir itu juga akan terus dibutuhkan terus teman-teman disini cobalah untuk belajar mengasah skill berjualan melalui digital dan online karena hari ini apa hari ini gak ada pilihan lagi gak ada pilihan banyak-banyak teman-teman hari ini yang kena PHK saya cukup prihatin juga dan mereka gak tahu harus gimana padahal banyak sekali kebutuhan yang mereka harus penuhin untuk keluarganya untuk dirinya sendiri untuk makan dan segala macam jadi disini teman-teman mulailah mencoba mengasah skill berjualan teman-teman melalui digital dan online jadi setiap Rabu saya sendiri juga sering sharing ya berkaitan dengan digital ini teman-teman kalau misalnya ada waktu setiap hari Rebu jam 3 sore juga saya akan sering sharing lebih banyak lagi tentang bagaimana kita berjualan online minggu depan hari Rebu saya akan sharing tentang customer journey bagaimana kita bisa mulai dari nol mulai dari nol berjualan kepada customer kita yang selama ini belum kenal dengan kita nah itu alurnya seperti apa nanti hari Rebu hari Rebu depan saya akan sharing tentang ini terus kemudian teman-teman mulailah cari peluang bisnis dan produk-produk jangka panjang yang akan bisa digunakan banyak orang selama masa pandemik ini contoh-contoh produknya teman-teman tadi sudah sudah lihat salah satunya contohnya produk-produk kesehatan terus produk-produk pelindung diri itu pasti akan terus dicari dan dibutuhkan orang sampai masa pandemik ini berakhir dan sebetulnya banyak sekali sih ide-ide yang kita bisa eksplor salah satunya lagi mungkin teman-teman tahu ya salah satu dampak yang paling parah di di Indonesia ini adalah terutama di Bali itu di sektor pariwisata dan perkiraan beberapa ahli mengatakan dampak di sektor pariwisata ini belum tentu akan bisa pulih ketika pandemik ini berakhir kenapa? karena orang masih dibayangin dengan perasaan ketakutan sekarang mau traveling mau traveling satunya ke Bali mereka ketakutan kalau ketularan di sana bagaimana? kalau pulang-pulang ketularan COVID bagaimana? dampak ketakutan itu serba psikologis tetap masih ada dalam masyarakat dan makanya para ahli memperkirakan pariwisata adalah sektor yang paling parah dampak yang mungkin pemulihannya itu bisa di 2022 ini menurut para ahli Hermawan Katajaya mengatakan seperti itu 2022 malah baru bisa pulih terus bagaimana kalau yang ternyata bisnisnya di pariwisata nah ini ada sebuah hipotesa saya saya baru menemukan bahwa ada kemungkinan namanya traveling nantinya kedepatnya itu akan bisa dilakukan melalui online kemarin saya sempat WA sama teman saya dia bilang habis corona yang berakhir saya mau jalan-jalan saya mau kabur ke ini saya bilang sama dia kayaknya sulit deh bro ya kalau berakhir kalau belum berakhir gimana? karena sebelum vaksin ini ditemukan orang kan masih ketakutan gitu kan karena pasti ada kekhawatiran gelombang yang gelombang kedua gelombang ketiga selanjutnya jadi apa namanya terus dibilang terus gimana bro ya ada kemungkinan ada teknologi baru nanti yang akan hadir apa itu teknologi bagaimana kita bisa traveling dengan dengan fisik kita tetap ada di rumah terus teman saya bilang gimana caranya itu emang astral gitu ya enggak juga kan hari ini kan ada yang namanya teknologi VR kan virtual reality kan jadi yang kalau teman-teman lihat di beberapa mual itu seorang sudah ada teknologi VR ya jadi pakai kacamata kita seolah-olah sudah berada di dunia lain nah itu salah satu contohnya teknologi yang akan yang akan muncul ya inovasi baru yang akan muncul di bidang teknologi jadi kita bisa aja menikmati jalan-jalan ke Bali terus diving di Muna Ken ya di Muna Ken terus pergi ke Raja Empat dengan fisik kita tetap ada di rumah sementara ya apa menggunakan teknologi virtual reality ya kita bisa berada di tempat-tempat itu cuma kalau misalnya bagi yang hobinya suka foto-foto ya saya enggak tahu ya itu apakah bisa ya kalau dulu jaman dulu waktu saya masih kecil di film Doraemon itu kan ada sebuah Doraemon pernah mengeluarkan sebuah alat Nobita ya jadi Nobita itu kan waktu itu kan dia suka ngiri-ngirian itu sama Sunio kan Sunio suka jajak orang tuanya traveling ke luar negeri kan sedangkan Nobita kan enggak pernah kemana-mana jadi si Doraemon itu mengeluarkan sebuah alat bagaimana caranya pokoknya seolah-olah si Nobita itu bisa ada di Paris bisa ada di Hongkong bisa foto-foto di sana ya saya enggak tahu ya itu karena hari ini kan banyak istilahnya banyak hal-hal yang ada di film yang dulunya kita pikir enggak mungkin yang hari ini menjadi mungkin nah itu salah satu insight saya sih teman-teman ya jadi tetap harus belajar mengasah skill-skill baru yang berkaitan dengan teknologi terus juga mengisih mengasah skill kita berjualan melalui digital itu yang yang bisa kita lakukan di masa-masa sekarang ini oke teman-teman ini aja sih yang saya bisa sharing hari ini nanti yang lebih detail lagi lebih dalam lagi nanti malam ya di kelas kelas akademi ya jadi kalau tadi teman-teman lihat ada bilang conjunction antara Jupiter dan Pluto ternyata ada Mars yang berpengaruh dengan tren itu apa ya saya enggak akan jelaskan di sini karena di sini banyak teman-teman kita di sini yang tidak yang belum belajar astrologi pasti bingung kalau saya jelaskan kenapa tren itu bisa berpengaruh seperti ini tapi hari ini saya hanya memberikan garis besarnya aja berdasarkan prediksi saya ketika saya melihat chart astrologi tentang planet-planet yang sedang sejajar di atas sana inilah prediksi yang saya bisa berikan ya mudah-mudahan prediksi saya salah karena saya terserang tidak berharap pandemik ini bisa berlangsung selama ini ya kita tetap bersama-sama berdoa mudah-mudahan ada mujizat di sini begitu teman-teman ini sekian dari sharing saya kalau ada mungkin ada yang mau bertanya dipersilahkan oke thank you Mr. Albert penjelasannya luar biasa ya teman-teman ya itu dari sisi astrologi ternyata sejam lebih juga oke ya ada tambahannya soalnya kok oke nah Ira mau tanya apa Theo mau tanya apa nanti aja nanti aja nanti malam oh nanti aja nanti malam lebih seru ya nanti malam bahasa apa nanti kan ada kelas astrologi astrologi human design dan pakce cek di ini aja cek di facebook group akademi oke kalau yang malam ini sebenarnya kan untuk level fundamental angkatan ketiga kan baru nah tapi kalau kalian kan sudah kakak-kakak kelas kalau mau join juga mau receipt ya silahkan tinggal ikut aja kan sudah masuk juga kalau untuk kelas profisien yang advance ya besok besok malam oke teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya dulu tentang yang materi yang Albert baru sampaikan teman-teman Dima Olin Clara hai Pak John long time Nussi Bu Jennifer oh dengeran gak halo ah iya halo iya 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 bro monggo iya eee ku jadi ku jadi berandai-andai gitu kan kalau misalnya iya ku jadi berandai-andai kalau misalnya eee nanti jika pandemik ini berakhir akankah terjadi perubahan juga tadi kan perubahan secara secara apa secara psikologis dan keadaan ya akankah terjadi perubahan terhadap biologi tubuh manusia juga nanti tumbuh tanduk supaya jadi antena antena nah itu gimana wi-fi iya gimana iya iya gimana jadi antena wi-fi jadi resepsinya lebih bagus gitu loh resepsi seri ini mah harus jangan ditanya gitu itu mah harus perewangan penerawangan asik pertanyaannya itu penerawangan itu mah lu yang bisa jawab teo lu dapet insight apa kayaknya dia mau cerita sesuatu nih sebenernya ayo enggak enggak kalau enggak kalau enggak jangan gitu loh kemarin malam di cari di mystery school loh aduh gue ketiduran kok enak banget buset beneran kemarin itu harus dibuatin sigil dimanggil summon summon teo katanya jangan jangan dibuatin pentagram waduh waduh ya teman-teman yang lain ya ya yes dokter tadi kan dari yang chart-chart yang dibaca itu salah satunya kalau saya enggak salah yang sekitar bulan oktober ya atau november kan itu kan ada apa ya kekacauan atau perebutan kekuasaan itu kalau misalkan dari kemarin kan kita kan sempat membahas chart yang mengenai Indonesia tuh yes sebenarnya sih saya concern sih itu misalkan ada kekacauannya kemungkinan ada di sini apa enggak sih gitu loh cuman itu berarti kita mesti lihat chart Indonesia nya di tanggal-tanggal segitu ya iya betul nanti kelahiran yang kemarin yang Indonesia Natal chart Indonesia baru kita cocokin di tanggal itu lagi iya betul kalau yang tadi Albert ngomong itu pasti global iya jadi kayaknya menarik juga tuh kalau misalkan untuk kita bahas bareng-bareng boleh ntar malam ntar malam lah ntar malam boleh oke kalau dibahas sekarang kasihan teman-teman di sini yang enggak ikutan akademi pada bingung ini apaan itu apaan bingung semua nanti ya jadi mungkin bisa sedikit diceritakan bahwa minggu-minggu kemarin kita juga bahas chart jadi astrologi itu bukan hanya mempelajar bukan kita hanya berbincang-bincang tentang chart orang manusia yang lahirnya tanggal berapa tanggal berapa gitu ya tapi kemarin kita sudah mulai membahas chart negara negara ini bagaimana secara astrologi sebuah negara atau sebuah kota atau sebuah apa atau sebuah komunitas sebuah perusahaan atau sebuah apapun ya sebuah kelompok itu perjalanannya dan karakternya seperti apa gitu kan ternyata kita bahas kemarin negara Indonesia kita 17 Agustus 1945 pukul 10 pagi pukul 10 pagi atau sebenarnya itu pukul 9 karena waktu itu Indonesia nya GMT plus 6 sebenarnya bukan plus 10 nah itu kita sudah bahas dan ternyata seru banget ya seru banget ya ininya ciri-cirinya dan segala macamnya prediksinya mantep-mantep nah mungkin nanti kita bisa sambung juga ya itu sekilas aja sekilas aja jadi astrologi ini sudah terbukti dengan Mr. Albert tadi cerita panjang lebar ini bukan hanya soal ke tanggal lahir seseorang manusia saja yang kita kutakatik ya astrologi ini lebih dari sekedar itu dan ini ada Bu Margaretha masih ada gak disini sudah cabut ya tadi itu pun beliau sedang berkutakatik dengan astrologi untuk financial market untuk jual-beli trading dan segala macam itu pun bisa dengan astrologi teman-teman lain ada pertanyaan lagi nanti malam ya dokter kita bahas teman-teman lain Hai Butin masak apa hari ini gue mau nanggepin lagi sih sebenarnya kan tanya sih lebih lebih ke arah nanggepin ya kok ya yang aku tertarik tadi tadi kan kita sempat bahas di grup ya apa gimana gimana apa gimana hubungannya yoga dengan tempat-tempat spiritual dan sebagainya mungkin karena gue juga pernah ada gak orangnya tuh si Karolin tuh Cik Karolin mungkin ada ya ya Cik halo Cik kita tadi bahas di grup kan gimana bukannya kita bahas nih tadi yoga sama Dato iya yoga Dato iya tuh enggak gimana gimana kita bisa terhubung ke suatu tempat spiritual dengan dengan apa dengan hanya channeling gitu kita channeling ke tempat spiritual yang mungkin mungkin nanti nanti itu juga yang akan terjadi setelah pandemi covid ini berakhir ya berandai-andai aja gitu tapi itu perlu itu perlu perlu persiapannya tahunan itu bro yang mau travelingnya juga harus dilatih dulu nanti lu bisa ngirimnya ke sana tapi gak bisa tarik pulang gimana loh waduh makanya lebih aman pakai teknologi aja iya pakai VR aja siap pakai sensual reality aja cuman VRnya itu kalau mau di apa VR from home nah VR from home nih ya itu kayaknya kita bisa jualan itu but jualan ini kayak lazy boy ha lazy boy sofa sofa kayak lazy boy sorry gue dengerin lady boy kok jauh banget dari lazy boy tiba-tiba ngomong emang udah jam nih sih jam segera berarti pada nyimak semua itu jadi jualan sofa kayak lazy boy nah tapi lazy boy nya 4B dilengkapi dengan 4B oke yang kayak dulu itu kan kok yang kita mau bikin yang di tower itu jadi ada kayak di cinema yang 4B itu loh jadi bisa goyang-goyang-goyang ada yang 5D ada yang 5D dia itu bisa ada nyembur asapnya ada nyembur bau-bauannya ada nyembur angin gitu nah kalau kayak gitu hardware nya mesti lengkapin juga itu kayak kursi nya kursi goyang-goyangnya kursi nya goyang-goyang spesial bukan lazy boy nya doang nah lengkapin dengan VR mantep deh itu bisa dijual satu unit satu unit masing-masing rumah VR from home belum ada tuh boleh kita buat cari investor ya cari investor bisa tuh beneran bisa itu pasti karena kan ada intinya adalah sebenarnya tuh kalau yang namanya traveling itu kan yang dicari orang langsung apa kan experience kan pengalaman pengalaman terus abis itu ya foto-foto juga sebetulnya kan juga bagian dari experience oh gue pernah gue pernah disini pernah di tas mahal oh gue pernah di Tibet oh gue pernah di Butan intinya yang dijual menghadirkan seperti yang yang sekarang sudah ada di cinema yang 4D atau 5D gitu ya ya kayak di tempat-tempat pariwisata aja kan yang di seluruh dunia kan banyak tuh kan yang kayak di Harry Potter lah apa apa macem-macem lah ya universal studio lah apa segala macem kan banyak tuh yang 5D yang bisa sampai kemana-mana gitu kan nah tapi sekarang single seat single seater gitu loh bukan di satu teater yang ratusan orang gitu loh kalau itu kan ratusan orang dong sekaligus semua kan ya menurutku itu marketnya ada loh kok karena iya ini single seater atau double seater ya perawatannya kayak tadi yang perawatannya kan yang gamer yang gamer itu kan dicolokin dicolokin ke sebuah sebuah film tertentu gitu loh atau sebuah apa tertentu gitu loh nah filmnya itu sekarang bukan hanya ngerekam image dan sound sekarang kan kalau ngomong filenya video itu artinya cuma ngerekam image dan sound tapi juga tapi sekarang bukan hanya ngerekam image dan sound tetapi juga special effects gitu loh kapan harus bangkunya digoyangkan kapan goyangnya seberapa nanti ininya nanti keluar anginnya dari mana keluar asapnya dari apa keluar bau apa nah gitu loh itu satu file khusus satu file format khusus itu sudah ada semua tinggal di playback beres tekan bisa bisa pasti bisa kok pasti suatu saat bisa kalau mau dibahas dari segi esoteriknya ya itu ya bukan astral yang si Karolin si Karolin di tempat di Nepal itu apa tuh apa Aolin yang katanya duduk diam bisa bisa apa bisa melayang gitu loh itu kan pasti ada teknologinya juga itu itu perasaan kemarin malam dibahas tuh sama Mbak Robi mana Mbak Robi itu dia aja bisa buat bisa hilang katanya dia kalau itu sih kita channeling ya Theo jadi misalkan gini tapi menurut aku tetap kamu kalau untuk channeling memang ada beberapa orang yang punya pekat khusus atau bagaimana yang aku sebut itu adalah awareness kesadarannya kesadarannya dia itu sudah pada level tentu sehingga ketika dia melihat gambar aja dia udah bisa merasakan vibrasi karena gini ketika kita take picture suatu tempat atau orang itu sebenarnya kita merekam juga vibrasi tempat atau obyek yang di dalam foto itu nah makanya kan kalau misalkan ada remote healing kasih dong fotonya itu bukan sekedar kita ngebayangin muka sebenarnya kita bisa feel oh lewat lewat ngeliat foto itu kita channeling sebenarnya ke orang tersebut bahwa oh nih vibrasinya orang ini begini oh sakitnya disini jadi kita tuh lebih gampang untuk terkonek dengan orang tersebut nah sama ketika kita ngeliat sebuah foto tempat-tempat spiritual lalu kita channeling wah enak nih kok vibrasinya cleansing kita vibrasinya segar vibrasinya enak itu mirip-mirip kayak waktu lagi komek ngasih lihat kita foto sigil juga itu ada vibrasi yang dibawa oleh gambar itu sebenarnya sih begitu nah cuma lebih seru lagi kalau memang misalkan kita datang ke tempat tersebut itu memang memang kita kalau menurut aku sih sangat beruntung ya kalau bisa sampai hadir di tempat tersebut karena memang sesuatu yang bersifat spiritual itu sifatnya jodoh-jodohan kalau memang bukan jodohnya kita kita tuh bisa aja mungkin semua semua yang hadir di sini pernah ngalamin ya kita mau ke suatu tempat eh nggak bisa ya nyasarlah ya bandnya pecah lah apalah intinya ada aja halangannya artinya kita memang nggak jodoh ke sana tetapi ketika memang kita jodoh itu bisa aja ada jalannya kayak misalkan tau-tau dapet tiket gratis nah dapet apalah dapet akomodasi yang bikin kita bisa sampai ke tempat itu kayak gitu jadi untuk virtual reality nantinya kalau memang dia mau menghadirkan suatu wisata virtual itu untuk sebagian orang memang ya enjoying tanpa harus keluar uang banyak dengan satu device yang bisa dipakai berkali-kali dia bisa keliling dunia lewat virtual device tersebut tetapi buat orang-orang yang antenanya agak kuat seperti Teo yang antenanya kenceng-kenceng itu virtual reality itu bisa sebagai alat bantu lo terbang ke sana gitu loh Teo jadi lo bisa beneran connect sama tempatnya sebenarnya dan cara connectnya itu sebenarnya sederhana banget kayak yang dibahas sama Komek semalam bahwa apa Komek yang unconscious apa yang kok jadinya kaku kamu dong udah mengerti udah mengerti dan sudah balik lagi masuk ke unconsciousnya jadi melakukan sesuatu itu udah tinggal yaudah yaudah tanpa sadar dia melakukan kayak yang orang kukul kalau yang udah jago banget dia mau teller kayaknya mau mabok kayak diserang tetap aja kagak mati yang itu loh Komek namanya apa aku lupa unconscious competence nah yang menarik yang menarik itu di tempatnya Satguru yang gue cerita Diana Linggam itu Satguru sendiri klien orang yang gak bisa meditasi pun kalau duduk di sana itu akan masuk ke dalam kondisi meditatif yang dalam itu karena vibrasi tempatnya yuk jadi kalau yang itu memang lo harus hadir ke sana vibrasi tempatnya itu sangat luar biasa sehingga kita datang saja sudah sudah masuk ke kondisi meditatif dia tempat yang punya very high vibration itu tempat-tempat seperti itu salah satunya adalah tempatnya Satguru nah kailas yang gue pengen banget ke sana itu juga punya tempat yang seperti itu bahkan itu langsung perbang itu nanti yang gue baca masing-masing orang punya level sendiri untuk bisa menjalan ke dekat dari yang gunung-gunung tunggalnya itu yang gunung puncak kailasnya itu itu kan gunung buatan ya itu jalannya itu sejauh mana kita bisa melangkah itu tergantung dari kuatnya orang itu nahan vibrasi tingginya di sana karena gini ketika kita tidak terbiasa dengan high vibration kita bawaannya itu kayak kelimpahan energi besar banget dan kita rasanya itu kayak mau meledak kayak mau nge-fly dan itu lu bisa kolak lu bisa jatuh lu bisa kayak orang pingsan nah kalau misalkan kita semakin terbiasa dengan high vibration kita akan bisa berjalan semakin dekat dengan tempat itu jalannya semakin jauh jadi nanti mobilnya akan diparkir cukup jauh dari gunungnya soalnya begitu masuk ke field energi magnetiknya di sana nanti handphone segala macem tuh ngeheng jadi nanti jarak amannya ngeheng pasti bisa kayak gitu pertama pasti gejalanya adalah handphone yang ngeheng lalu jalan ke depan sedikit manusianya yang ngeheng iya bener pasti orangnya yang ngeheng harus ada orang yang stay di tempat yang aman untuk ngejagain begitu ini orang kelepas udah taruh bukan 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 Olin kalau frekuensi kamu bener-bener tinggi nih persiapannya bagus ya jadi bisa ngikutin terus itu mulai jalan sana-sana itu mulai makin jauh makin jauh frekuensinya makin tinggi segala macem itu lama-lama kamu hilang maksa dong gak balik lagi bener ya itu yang saya ngeri sih oh my god serius bisa-bisa iya gak ngeri dong malah enak itu bentuk paling ideal itu bentuk paling idealnya malah enak aduh gue pengen banget itu memang bentuk paling idealnya seperti itu merinding gue semoga jodoh ya Tuhan semoga jodoh bahkan kita ngomongin aja vibesnya tuh bisa nyambung nih Theo buat Theo gue kasih bocoran dikit tuh connect Theo sama yang ini Theo tuh apa tuh yes apa tuh mana-mana-mana sorry sorry gue gue pin dulu gue pin dulu ya sebentar sebentar Nepal apa itu Nepal Italy makanan ya gue lagi ngompil video slide buat presentasi kebetulan sampai di pada slide khusus makanan hahaha keren-keren terus gue suruh connect gimana apa merdolong minggu depan ya ya boleh kok saya kosong jadi masuk masuk kerja Senin Selasa Rabu nanti Kamis Jumat udah di rumah oh kalau kayak gitu Kamis boleh atau Jumat ya Jumat aja boleh Jumat boleh nanti lagi minggu depannya ya udah Jumat aja Jumat karena hari Minggu nanti ada ada Bro Susilo nanti yang akan membawakan tentang apa aduh aku jadi lupa doa sang katak oh Anthony the Mellow iya kamu jadi Jumat Jumat siang ya Jumat 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 siang ya ini gue merinding terus loh gara-gara bahas kayak lah itu loh yaudah mandi-mandi gue pengen banget kesana Teo iya pokoknya siap-siap hilang ini masih merinding loh ini loh seluruh gajan loh loh bener bukannya ngomong-ngomong bukannya ngomong main-main loh kalau memang bentuk idealnya adalah dirimu ada dirimu kesana akan hilang itu bentuk paling ideal mau mau saya masih mau menikmati jadi manusia nanti kalau udah nah itu urusan lain mas pilihan yang ini belum selar masa gue hilang mendadak iyalah udah siap lah buat iya si Teo parah loh oh iya kalau Mike mungkin nambahin lagi mengenai dampak dari covid ini terhadap pariwisata kebetulan kan aku ikut klub diving yang aku benernya baru mulai tapi tapi gara-gara covidnya keburu mulai duluan akhirnya aku ketunda sekarang jadinya cuma bisa online-online mungkin sih dikit kalau buat aku justru ada bagusnya kenapa gara-gara kita di lockdown begini akhirnya aku tuh kayak dipaksa untuk belajar teorinya juga coba kalau misalkan enggak itu aku pasti akan langsung nyemplung nyemplung ke laut tanpa aku mengerti dengan dengan teori ada hikmahnya juga ya iya jadi ada manfaatnya juga dan memang ada perencanaan juga untuk yaudah deh kita per minggu seminggu sekali kita sharing-sharing tentang diving fotografi apa-apa jadi yang tadinya moment sharing itu enggak ada atau sedikit banget sekarang jadi termediasi untuk orang-orangnya tuh yang setiap setiap minggu itu ada pembicara yang yaudah kita enggak kenal lah tapi dia expert di bidangnya sharing tentang apa yang dia tahu kayak gitu dan kita dengerin padahal kalau enggak kayak gitu coba mana kita denger-denger yang kayak begitu borobor iya kalau kalau enggak ada daily sharing kita kita sekarang mana bisa ya kita saling dengerkan makanya kita setiap hari seperti ini blessing in this guys ada positif many positive things-nya juga sebenarnya dalam hal kalau gara-gara covid ini orang biasa bersih orang jadi respect terhadap jarak yang tadinya yang tadinya senggol-senggol sana-sini cacu-cacu ngeludah setembarangan sekarang jadi dilatih untuk diberangus lah pakai masker ya boroboro lo bisa ngeludah kayak gitu kan dibolongin nanti dibolongin ya benar dengan dengan kayak gini kita kalau kita bisa mengambil sisi yang positif bukan berarti kalau kita mengambil sisi positif sisi negatifnya hilang ya enggak tetap akan ada kesulitan itu pasti ada trouble-trouble itu pasti ada perubahan dan keengganan kita segala sesuatu yang beban kita pasti akan ada dan mungkin tambah banyak tetapi seiring dengan demikian kita juga bisa memilih untuk melihat yang lebih baik yang akan yang juga berkesempatan datang yang berkesempatan datang hal-hal baik yang berkesempatan datang dalam keadaan seperti ini tergantung kita memilihnya oke sip 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 benar banget sih yaudah kalau berdua hati-hati ya pokoknya ya aku sampaikan dulu salamku bye-bye kalau kalau mau ilang nanti ya soalnya apa kalau ulang jangan mikir downloading itu enak jangan mikir downloading itu atau enak itu bagi orang yang belum pernah ngerasain itu ya oke katanya jadi keren apa segalaan bohong itu enggak 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 kayak gitu enggak semua orang bisa seperti kata Olin atau Theo tadi enggak semua orang bisa atau siap menerima downloading atau apapun itu gitu loh karena karena itu kan sama dengan resonansi ya itu resonansi resonansi tinggi beresonansi ke kita gitu kan pernah dengar enggak kalau orang itu teriak atau ada suara nyaring banget ngelengking gitu itu kaca aja pecah loh iya betul kaca aja bisa pecah dan retak nah sekarang frekuensi tinggi seperti itu masuk ke kita artinya kalau kita siap menerima satu hal kita harus upgrade consciousness kita ya frekuensi consciousness kita juga sehingga kita bisa seimbang tapi hati-hati ada hal kedua kita juga harus upgrade fisik kita gitu loh fisik juga harus upgrade artinya apa oh iya betul banget fisik itu harus upgrade frekuensi fisik jubah kita ini jubah kita yang sekarang ini enggak akan kuat enggak akan kuat terima frekuensi setinggi itu gitu loh ada batasnya ya itu betul either you berubah fisiknya atau ninggalin fisikmu ya iya dong pilihannya nah itu 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 kadang-kadang kadang-kadang enggak enggak apa ya enggak terpikirkan sebelumnya bagi yang sibuk dengan mau oh frekuensi tinggi itu loh frekuensi tinggi konek terus konek terus enggak segitu gitu loh enggak sesimpel itu gitu loh careful iya iya itu betul banget sih di kelompok lain pun di kelompok meditasi saya pun itu dibahas karena semakin kita meditasi terutama mentor meditasi saya dia sendiri juga merasakan wah enggak kuat nih badan gue udah fisik gue udah enggak kuat nih kalau kayak begini terus akhirnya kita mulai mulai bergerak belok ke arah oke ini kita harus ada olah fisik apa misalkan kayak yang saya jalanin yang paling saya suka adalah Wim Hof Wim Hof itu yang kayak latihan pernafasan terus nafas segitiga itu ada macam-macam dan itu bener ngelatih stamina kita juga nah ini akan kepake lagi buat kalau kita jalan-jalan ke yang medannya berat itu sama seperti kayak orang kalau kayak di Saulin gitu ya biarlah Saulin kalau di film-film gitu ya cerita-cerita latihan tenaga dalam gitu kan makin tinggi tenaga dalam yuk fisiknya juga harus bagus makanya harus ada latihan fisiknya juga gitu loh kalau enggak meledak itu iya betul rasanya memang kayak mau meledak dan bisa meledak beneran saya yakin itu buyar buyar minimal ya nerfnya yang kena minimal nerfnya kena dan kita jadi kayak orang bego gitu ya gitu lah jadi siap-siap menghilang ya kalau menghilang siap kok ya dia mah teoma udah bukan hanya menghilang udah 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 pengalah udah ngulang berapa kali kan soalnya lu mah eh kapan lah cerita lu apa dua kali apa tiga kali tuh tiga NDI NDI tiga 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 kali waduh ini jadi kelahiran keempat dong ya enggak kok enggak gitu lah kok ini kelahiran keempat loh artinya lu punya empat becat loh eh iya kah boleh coba aja coba aja lu kulik-kulik coba bisa mau dibahas ntar besok malam jangan malam ini malam ini lah boleh boleh kalau malam ini fundamental nanti orang nanti yang fundamental kaget-kaget jangan besok malam aja boleh 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 atau jangan-jangan jangan-jangan gue udah bukan reflektor lagi kok iya ini tapi mungkin reflektor sih namanya manifesting reflektor atau reflektor manifestor ya teman-teman ada yang mau balik lagi ke topik bertanya kepada Mr. Arlbert sebelum dia pulang sebelum pulang atau berpulang eh jangan-jangan ya berpulang kemana kok serem amat bet lu masih sakit bet nih minta all in healing dong enggak tenang aja pinggangnya tuh lambung deket lambung katanya sakit tuh pegel-pegel kenapa pegel kenapa minta di belay enggak lah lara belai-belai lara kurang-kurang ada si Teo Teo aja tuh lebih pas belai abad waduh waduh tiupin itu aja tuh Teo tiupin keongnya biar dia healing terus gila coba tuh keongnya mana wah jangan dong keong tuh pakaannya itu dia usah banget ya niupnya ya harus disempit-sempit itu lidah bisa putus loh itu pusing itu enggak enggak gitu orang niup trompet trompet itu trompet apa orkestra kayak flute gitu kan kalau flute kan kayak bersiul enggak flute bukan iya kalau flute kayak bersiul ini kayak trompet-trompet yang gede itu loh horn wow memang begitu juga yang gede baru tau iya gitu juga itu kayak alat musik lagu-lagu untuk Sulawesi Utara tuh pakai itu eh Teo ini kan jago sebenarnya main seksopon nih ah Teo nggak bisa tekeran buat Teo aku belum pinter mainnya aku masih punya seksopon apa Teo biola enggak biola biola kalau biola nggak tahan deh tangannya kapala artinya kita minggu depan kita ada duet ya Teo dan Clara ya enggak bisa jangan kok jangan Teo kalau main biola itu solo Teo kalau main biola bisa menerbangkan orang soalnya waduh ayolah main takting banget ayolah balik ke topik dulu yang covid teman-teman yang lain ada pertanyaan ini kayaknya pada nunda ntar malam Pak Susilo hai ada pertanyaan Pak ada yang mau didiskusikan belum oke sip sip pandoyok Bima belum dulu Bima Bima ini pernah ini enggak pernah buka-buka kartu enggak tentang covid ayo sharing dong oh iya betul pernah sama sekali oh kenapa tuh enggak enggak begitu tertarik sih covid-covid untuk di kartu juga oh oke sip sip yaudah sip enggak apa-apa apa ya ya kalau misalkan teman-teman kan ada yang levelnya udah lumayan cenayang ya jadinya kalau kayak kapan berakhirnya ataupun mereka mungkin bisa channel tapi kalau misalkan saya kan paling cuma baca situasi aja paling ya kayak yang terbaca paling mungkin masih terlalu rame atau mungkin jadi makin sepi apa namanya pergerakan orang-orang yang paling cuma sebatas itu oke gak terlalu tertarik sih kapannya atau sampai kapan itu kan semua selalu bisa berubah jadinya yaudahlah liatin dan jalanin aja oke sip Bima kamu udah sehat kan Bima kemarin DB tuh udah 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 Pak John hai ngomong dong Pak John tuh Pak Johnnya hilang island iya nih yaudah gue interview lagi deh daripada ayo ayo bener sih apa kalau nyambung dari apa dari kalau Mike tadi yang katanya vibrasi tinggi itu buat badan gak kuat ya bener gue aja pake pake apa sekarang pake Erky Merdiamond gue ngual pasti gue ngual soalnya fisik gue ini belum gue upgrade sih belum ya gue juga makan juga kan sekarang karena corona ini dulu kan gue vegetarian ya sempet beberapa beberapa tahun vegetarian sekarang udah udah back to normal lagi gitu kok bisa gak susah juga kan nyari nyari yang vegetarian full kan cateringnya oke gak apa-apa dipikirin aja biarpun daging ini adalah sayur ini adalah sayur maka jadilah itu sayur tenang semua kan berawal dari pikir tapi emang bener gue sekarang emang hindari banget pake Erky Merdiamond soalnya yang pake Erky Merdiamond pasti mual dan badan gak enak bener bentar Erky Merdiamond itu sebenarnya itu kan bukan frekuensi tertinggi kenapa lu bisa bisa kena ya justru itu kok kan lu pegang waktu lu pegang Moldavide gue aja gak ada apa-apa malah enak katanya itu kan padahal frekuensinya lebih tinggi harusnya sama Moldavide tinggian mana Erky Merdiamond sama Moldavide pasti Moldavide percaya deh soalnya kayak soalnya sih kalau ya kan itu waktu itu digabung nih digabung nih Moldavide sama Erky Merdiamond mantap tuh bu Dhani punya tuh aku gabung aku suka deh jadi perlu alamat saya gak Bu Dhani untuk kirim itu oh my yang gede aja yang gede aja mau aku minta gak dikasih kok makin ini memang kalau pakai ini memang terasa banget radiasinya sih ya oke nah gue pakai Moldavide aja udah keliangan gimana kalau digabung ya iya cobain dulu rasanya beda iya kan Bu Dhani iya tapi enak kok bener-bener bisa tidur enak pakai itu gue bisa tidur enak siap kenapa lu kenapa lu Herky Merdiamond malah kenak ya siapa kenapa yuk cocokan gak karena iya cocok-cocokan dulu kan dulu waktu dulu waktu waktu gue pegang itu gue masih VG kok oh iya oh gitu gue masih VG dan apa abu Dhani gak VG kan enggak gue gak gue gak pernah VG karena gue dolongan dada gue O kalau O gak boleh VG ya gak boleh harus banyak daging harus banyak daging oke 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 mungkin beda-beda kali kok tiap orang kok nanti kalau udah mau dapet tegang lagi ya Teo siap-siap kok dikirim juga gak apa-apa kok via gojek kok pengen banget terobsesi itu kemelekatan loh melekatan loh Tidak tadi mau ngomong apa tadi golongan darah O sama kayak Mbak Dhani saya oh jadi kamu pemakan daging ya kalau makan daging idealnya sih orang O tuh makan daging jangan pakai nasi digadoin aja waduh hati-hati aku kalau meleng sedikit aku digigit ya harusnya gitu makan daging malah gak bisa banyak loh gak tau kenapa sejak belakangan ini ya gak usah banyak sih memang pokoknya ada daging berapa ons gitu ya kita makan aja iya memang ya jadi lebih apa lebih fresh malahan sebenarnya betul iya betul oke oke sip sip coba mutih baru hari pertama udah mau pingsan rasanya oh gak bisa gak kuat ya Mbak ya gak kuat gak bisa oke harus kena daging yes kalau udah umur segini mungkin gak perlu tiap hari ya tapi seminggu harus ketemu daging seminggu dua kali lah harus ketemu daging dagingnya dagingnya daging putih aja apa daging merah apa gimana tuh sapi sapi oh daging merah ya berarti ya oke sip sip kalau di saya saya kan cenderung anemia juga jadi kalau saya gak makan daging sama sekali nah itu jadi masalah juga emang itu ada hubungan ya dok ya kalau daging itu lebih ke lebih memper apa memperbanyak gitu ya regenerasi sel darah merah gitu gak yang jelas itu kan kalau kalau vegetarian itu biasanya ada asam-asam amino yang adanya hanya di protein hewani nah jadi vegetarian tiga asam amino itu gak bisa dapet dari protein protein yang abatnya lalu begitu juga untuk vitamin B12 oh oke B12 kacang kebelah gitu pun gak bisa ya dok gak bisa karena tetap ada tiga asam amino esensial yang gak ada di protein abati makanya tuh ada beberapa jurnal yang menyebutkan bahwa kalau yang vegetarian murni itu mereka justru lebih gampang terkena stroke bukan karena masalah dia terlalu banyak lemak tapi karena dinding-dinding pembuluh darahnya lebih rapuh oh gitu jadi sebenarnya lemak dan protein hewani itu memang diperlukan oleh badan kita juga jadi idealnya sih sebenarnya tetap kita memakan semuanya tapi dalam jumlah yang terbatas betul oke 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 wah thank you banget nih infonya ini keren nih infonya aku baru tau keren aku baru tau sip 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 nah itulah kita harus berterima kasih ada tokoh-tokoh seperti dokter yang bisa sharing di acara kita seperti ini kan jadi enak nih acara sharingnya jadi dari kita untuk kita oke teman-teman boleh kok nanti next apa next dibuatin sesi untuk dokter kok iya boleh ntar dokter mau sharing apa dokter boleh siap tentang kesehatan pastinya sharing dong sharing apa nih mumpung di rumah apa ya apa ya apa ya apa kesehatan dok yang boleh itu tentang tentang makanan boleh nanti malam di kelas astro dikasih tau ya dikabarin aku tagih lagi oke nanti saya jatuh riko mic aja oke 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 bu Dhani nih harus nih ayu itu TCM loh ayu itu TCM loh iya ini loh aku pungtur segala macemnya jatuh wah boleh dong harus di sharing tuh boleh dong boleh cuman gak bisa dipraktekin ya sayangnya ya dan self aku bu Ayu masih tapi kan banyak teori-teori masih praktek masih aku punturnya diganti aku pressure bisa kan di titik-titiknya ya sebenarnya bisa gak ya sebenarnya titik aku pressure sama aku puntur sama kan meridiannya kan sama cuman toolsnya aja yang beda nah itu sebenarnya bedanya apa dong sekalian deh 5 menit sebenarnya kan kalau efek itu bedanya di mana kedalaman titiknya jadi titik-titik jadi setiap titik aku puntur itu kan ada kedalamannya makanya kenapa kalau aku puntur kita pakai jarumnya kan panjangnya beda-beda tuh ini kan kalau di aku puntur kita ukuran jarum itu pakai cun itu ada yang 1,5, 1,5, 2 sampai yang paling panjang itu 4 cun jadi kalau titik yang misalkan di area muka itu kan letaknya dangkal-dangkal semua tuh jadi kita pakai jarum yang paling pendek yang 1,5 cun tapi kalau titik yang ada di perut ada di paha itu kan dia kedalamannya lumayan dalam tuh kita harus pakai jarum yang lebih panjang lagi jadi misalkan kita pakai jarumnya 1,5 cun karena kalau kita nggak kena ke titiknya jadi efek tecihnya nggak ada ya hasilnya kurang optimal titik itu titik meridian itu sebenarnya itu juga not dari saraf kan sebenarnya ya atau bukan biasanya sih di bawah titik yang di titik akupuntur itu di bawahnya memang ada kumpulan saraf sama biasanya ada pemuluh darah tapi di bawahnya di dalam dan juga ada kalau kita lihat dari ada yang namanya fotografi kirlian itu kelihatan titik-titik meridiannya jadi makanya kan titik itu sebenarnya kan luasnya terbatas ya kalau kita meleset ya efeknya nggak optimal betul betul oke oke sip kalau akupressure itu ya kayak cuma di elus-elus aja gitu ya artinya ya ditekan nah itu bisa kalau misalkan titik yang dangkal artinya akupressure itu malah lebih efektif kalau di wajah wajah bisa lalu kayak titik heku yang di tangan itu yang kalau orang pusing suka dipencet-pencet nah itu masih bisa karena dia nggak terlalu dalam gitu oke pokoknya yang harus dangkal-dangkal itu yang lebih cocok dengan akupressure ya makanya kan kalau kayak kita facial ada totok wajah gitu kan itu biasanya dipakai terapisnya itu titik-titik akupuntur dok kan ada ini aku tanya satu lagi mumpung-mumpung ini ya kan biasanya ada orang jualan sendal yang ada gelombang-gelombang tusuk gitu ya yang ada paku-pakunya paku-paku tumpul gitu kan tapi tergelombang gitu kan untuk telapak kaki kita ya gitu kan nah itu kan sebenarnya semuanya dirangsang sekaligus kan gitu ya kira-kira kan gitu ya itu itu dari tinjauannya dari segi kedokterannya gimana dari TCM-nya gimana dan kira-kira itu manfaat apa enggak sih gitu loh sebenarnya kan gini jadi kan memang di telapak kaki lalu di telapak tangan pun juga ada itu kan dia kan ada kayak semacam peta organ-organ tubuh kita kan jadi ada lambung ada gijang sujok aja yang dari Korea kan juga pakai gitu kan meridian juga tapi kan kalau sendal itu misalkan dia dipakainya terus-menerus dan yang dirangsang adalah semua organ kayaknya justru menurut saya sih kurang bermanfaat atau malah justru bisa membahayakan ya karena kan kondisi kita kan dinamis selalu berubah jadi misalkan mungkin hari ini liver kita yang energinya berlebih tapi mungkin besok kondisinya beda lagi jadi gak bisa dipakai terus-menerus gitu jadi memang kalau dulu kan waktu saya di training di Taiwan disana kebetulan ada ahli ininya yang untuk refleksologi dia benar-benar hari itu misalkan saya oh saya ada masalah nih di kandung kemih gitu jadi dia benar-benar fokusnya disitu aja ya dan waktunya pun disesuaikan untuk yang lain mungkin misalkan cuma tiap organ 5 menit disitu mungkin dia lebih lama seperti itu itu dulu pun salah satu argumenku terhadap ada teman lah gitu kan beberapa tahun lalu yang memakai sendal seperti itu maksudku adalah ya kalau semua organ distimuli sekaligus semuanya dan terus-menerus itu organ kan dalam suatu saat kan akan dalam tanda petik akan jebol kan gitu loh itu menurut itu menurut pandanganku tapi menurut temanku ada lagi dia counter lagi seperti ini kan sebenarnya di semua manusia di setiap manusia tidak pernah ada organ yang sempurna pasti akan ada ada dalam tanda petik something wrong entah dimanapun gitu loh dalam level yang berbeda-beda gitu loh jadi semua organ kita ini kan sebenarnya nggak mungkin dalam tanda petik 100% kan kondisinya kan ada 90 80 70 60 jadi tidak ada salahnya di dalam tanda petik di upgrade semuanya sekaligus gitu loh nah itu gimana kalau saya sih kurang setuju ya karena meskipun seperti itu tapi kita tidak tahu misalkan oke lah yang satu misalkan say 70% yang satu 50% tapi dirangsang terus-menerus menerusnya sih malah ada yang over gitu ya satu lagi bahayanya itu kan sendal itu kan ada ujung-ujungnya kan yang menonjol kan jadi kalau misalkan untuk untuk pasien-pasien yang seperti pasien diabet yang udah kronis yang saraf-sarafnya udah tidak mampu merasa jadi justru itu bisa bikin luka karena pasien diabet itu kan peredaran darahnya udah nggak bagus di ujung-ujung dia lebih mudah lecet kulitnya lebih kering jadi juga bisa membahayakan juga gitu ada bahaya sampingannya lah ya oke 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 iya karena mereka kadang udah luka pun nggak berasa apa-apa tau-tau udah jadi koreng aja betul 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 sarafnya udah nggak main soalnya ya ya sarafnya nggak main pembuluh darah kecil-kecilnya juga udah kerusakan karena gula yang terlalu tinggi oke oke thank you dok thank you banget dok nanti kita lanjutin di sesi spesial ya oke oke teman-teman ini sudah tinggal satu menit lagi bat bat nutup bat lanjut aja kok sudah aku udah selesai eh ntar malam mau sharing apa yuk nanti malam nanti malam nanti malam kan kita kelas ini kan kelas udah mental kan ya kelas relevingan nanti malam ya kita kan mengulas sedikit yang soal lebih dalam ya lebih dalam lagi kan kalau ini kan kita hanya global aja nggak bahas sampai aspek apa segala macam nanti kalau di kelas kita akan lebih dalam terus untuk fundamental kita ngulang dikit untuk human design ya ya buat teman-teman fundamental kan belum ada yang beberapa teman yang belum kan baru-baru banget dan yang ketiga Albert ingin memamerkan dulu ya bukan memamerkan lah memberi contoh memberi contoh tentang report yang beliau bikin untuk salah satu kliennya yang komprehensif sehingga ini bagus banget ya nanti Anda harus lihat coba coba dikasih lihat preview-nya dikit sekarang iya sekarang iya dong oh sebentar dikit aja dikit aja namanya jangan ya tapi orangnya nggak ada disini sih orangnya nggak ada di grup kita ya namanya jangan makanya itu nanti dihilangin dong nanti mana itu oh ini namanya jangan ini dong dia expose tunggu mana mulai halaman nggak belum nah yaudah nah itu ya nah ini teman-teman ini contoh contoh report yang dibuat secara personal oleh Bro Albert ya baik itu astrologi maupun human design untuk diberikan sebagai kepada kliennya ya sebagai interpretasi profesional ya tentang astrologi dan human design nah ini yang dibuatnya jadi ini sebenarnya beliau buat sekali tapi nanti untuk klien-klien lainnya kan tinggal disesuaikan isinya menurut klien masing-masing kan gitu loh tapi ini yang saya harapkan teman-teman semua bisa bikin seperti ini menurut testnya masing-masing ya ini juga udah rata-rata di bahasa Indonesia nah ini jadi kita benar-benar meningkat lagi ke arah yang lebih profesional lagi memang di HDTX sudah disediakan report-report yang bisa di download ya tetapi itu kan cukup standar ya dan akan jadi sama semua nah yang Albert buat ini ini lebih personal lagi lebih spesifik lagi ya nanti malam kita lihat contoh-contohnya itu namanya dihilangin dulu nanti buat nanti malam iya pokoknya nanti dihilangin aja oke itu teman-teman ya karena kita sudah mau persiapan untuk teman-teman kita yang sedang ramadhan ya untuk buka puasa terawih dan sebagainya mungkin kita cukupkan sekian pertemuannya jadi besok-besok juga acara tetap akan mulai on time acara akan mulai on time jarang 15.00 ya paling 15.05 kita sudah akan mulai masuk materi besok adalah ini Ibu Clara Ibu Clara Ibu Clara mau cerita sedikit besok mau bahas apa aduh kok essential oil ya essential oil herbal tea dan sebagainya dan ini ada unsur magicnya juga ya katanya ya ini yang menarik ya kan yang sudah di kelasnya koko apa aja bisa jadiin magic ya kok kok dibalikin ke aku lagi jadi itu ya judulnya apa essential oil tea dan semuanya ya ya yang di sekitar kita natural yang bisa untuk kesehatan maupun ya doing magic lah jadi Clara ini sudah lama banget bergelut di bidang essential oil yang kualitas internasional ya kualitas nomor satunya ya jadi Clara nanti juga akan meng-sharingkan kepada kita bagaimana membedakan oil yang essential oil yang benar-benar ori yang benar-benar bermanfaat atau bukan hanya sekedar bau-baunya aja gitu ya mungkin bukan ori kali ya kok ya lebih kayak kualitas karena kan kayak itu kan karena proses distillationnya mereka terus sama sumber-sumbernya dari mana negaranya terus bagaimana tahu syarat the best quality itu apa aja di dunia terus bagaimana bagaimana gitu ya ya terus kita ngeceknya gimana dari kondisi botol dan ininya jadi kita tahu ya emang sebenarnya kalau itu lebih mengarah kepada untuk kesehatan ya terutama karena kalau mengandung sedikit aja ada sesuatu yang tidak natural itu pasti dalam jangka waktu panjang akan ada efek samping lah beda essential oil dengan minyak angin apa loh minyak angin itu kan juga sebagian isinya essential oil cuma dia ditambah aku tanya gitu loh atau besok aja ya aku tanya ya iya besok ditambah kan ada ada itu ada mbah gadis biasanya kan aku suka isi oke thank you semua teman-teman nanti malam yang akademi kita akan bertemu lagi jam 7.30 ya teman-teman kita akan bahas lebih dalam dengan penemuan apa yang sudah dikumpulkan oleh Mr. Albert selama wabah covid ini ya dengan penemuan astrologinya tadi ya kita akan bahas lebih dalam lagi planet per planet sign per sign zodiac per zodiac ya dan apa itu hubungannya dan mungkin kita bisa hubungkan dengan mungkin kondisi Indonesia dan sebagainya oke teman-teman sampai jumpa besok siang dengan Miss Clara Niken dan Gadis Clara dengan essential oil dan pernak-perniknya juga nanti malam di kelas fundamental astrologi dan human design thank you teman-teman semua daaah terima kasih thank you thank you selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati